Intro Pangdam 14 Hasanuddin, Maijen TNI, Totok Imam Santoso melunching bedah rumah tidak layak huni yang menjadi program kerja Kodam 14 Hasanuddin. Sebanyak 34 rumah tidak layak huni akan mendapat perbaikan. Pangdam 14 Hasanuddin, Maijen TNI, Totok Imam Santoso mengatakan kegiatan ini sebagai perwujudan jati diri TNI sebagai tentara rakyat yang harus berjuang untuk rakyat mencintai dan dicintai rakyat. Jadi untuk anggaran ini memang tidak ada anggaran khusus, tetapi kita mengajak teman-teman bersama. Jadi kadang kita bantu tenaganya, kita bantu mungkin masakan rame-rame tak gotong lah. Ada teman-teman yang bantu, ada dari susil yang bantu gitu. Ya memang mereka yang sudah sadar, saya-saya tidak ada masalah. Dan kita juga ada sedikit yang bisa kita bantukan untuk kegiatan itu. Nanti kita upayakan ini berkelanjutan. Jadi kemarin tahap 1 29 rumah, tahap 2 ini 34 rumah, menurutnya tahap 3 lebih banyak lagi. Doain aja. Bedah rumah tidak layak huni ini tersebar di beberapa wilayah jajaran Kodam 14 Hasanuddin. Antara lain, Makodam 2 unit, Balak Dantin 1 dan 2, masing-masing 1 unit dan 30 unit tersebar di setiap Kodim dan jajaran Kodam 14 Hasanuddin. Pada kesempatan ini, Mayjen Totok Imam Santoso juga menyerahkan bantuan dari Kasat Jenderal Dr. Dudung Abdurrahman berupa santunan kepada anak yatim, pemberian infak kepada pengurus pondok pesantren, dan pemberian sumbangan kepada tempat ibadah pira dan bingkisan kepada anak stunting. Ardi, Bajar TV dan Fajar Radio, melaporkan.